Ini matanya udah berdarah-darah, peci yang bagian depan juga sudah ada bercak darahnya. Tapi ketika si Ustadznya ini lagi digotong, lagi diamankan, peci bagian belakangnya itu kelihatan nggak ada darah sama sekali, bersih. Mungkin itu kurang jeli kali ya, si editornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video kali ini kita mau mereview film ya mbak ya? Iya betul, ada lagi mereview film. Film ini adalah film terbaru horror ya di Indonesia yang baru tayang hari ini ya mbak ya? Betul banget. Terus kita lagi take ini baru pertama kali ya. Tanggal 30 April. Judulnya adalah? Menjelang Ajal. Oke, nah jadi film Menjelang Ajal ini diproduksi oleh Rapi Film, Sky Media, Legacy Pictures, dan Raya Flick. Diproduseri oleh GoPete Sampani, disutradarai oleh Hedra Daeng Ratu, dan ditulis naskahnya oleh Denisa Putra. Jadi sinopsis filmnya ini gimana nih mbak? Oke, di sinopsis film Menjelang Ajal ini menceritakan tentang seorang ibu bernama Sekar yang diperankan oleh Sarifa Danis atau Denis ya? Sorry. Tapi yang aku tau dia main ini rumah darah. Rumah darah. Rumah darah. Nah, berusaha menghidupi tiga anaknya sendirian dengan cara membuka warung makan. Akhir-akhir ini, ia resah karena dagangannya selalu basi sesaat setelah makanannya dihidangkan. Lalu Sekar pergi menemui Ma Ambar, yang dipandalkan oleh Dewi Pakis, dukun yang memasang penglaris di warungnya. Namun ternyata Ma Ambar telah meninggal dunia. Sejak saat itu, jin yang selama ini menolongnya merentuk nyawa hingga Sekar kerasukan tiap malam. Ketiga anaknya, Dhani yang diperankan oleh Dava Wardana, Katna yang diperankan oleh Kathleen Halderman, dan Dodi yang diperankan oleh Shaquille Fauci. Berusaha untuk mengobati, namun upaya itu malah mengancam nyawa mereka sekeluarga. Wow, oke ini cukup panjang ya sinopsisnya ya. Nah, apakah sinopsis filmnya ini sesuai dengan alur cerita filmnya nih ya mba ya? Sesuai gak ya? Oke, makanya tonton video ini sampai habis karena kita bakalan review alur ceritanya. Ini juga, nanti juga sama plus minusnya. Buat sedulur yang belum nonton, bisa nonton ke Bioskop dulu, baru habis itu balik lagi ke video ini buat diskusi bareng. Kayak langsung aja yuk mba, check it out! Jadi, film ini tuh dibuka dengan adegan ritual yang dilakukan oleh dukun bernama Ma Ambar kepada ibu Sekar untuk menjadi penglaris gitu di usahanya. Kemudian, judul dan masuk ke scene pertama. Ya, scene pertamanya adalah? Scene pertama ini langsung pengenalan tokoh nih dari keempat ya. Ada Sekar yang sebagai ibu, ada Dhani ya sebagai anak pertama, terus ada Ratna sebagai anak kedua, dan Dodi sebagai anak bungsu. Di perkenalan tokoh ini sangat clear ya, karena si Sekarimi single parent, suaminya meninggal, jadi dia harus menghidupi ketiga anaknya. Terus juga, Dodi yang paling kecil, dia berkebutuhan, yaa, ga kebutuhan usus-ususnya. Ya, karena anak kecil, jadi butuh perhatian lebih lah gitu dibanding yang lain. Terus juga, anaknya yang kedua ini, yang si Ratna, itu karena dia anak S.M.R. kan, lagi puber-pubernya, dia lagi asik kasmaran sama cowok ya, sama cowok yang bernama Bram. Nah, dia tuh ternyata lebih dewasa, udah ga sekolah, maksudnya udah lulus sekolah gitu. Dia udah umurnya lebih dewasa daripada si Ratna. Terus si Dhani, ya, anak pertamanya si Sekar, dia karena udah lulus, terus dia bergaulanya sama geng-geng motor, dan dia asik dengan lingkungan geng motornya tersebut. Si Dhani ini, dia bertekad mau buka bengkel gitu. Nah, si ibunya nih yang kesel, karena harapan dia anak pertamanya ini bisa membantu ekonomi keluarga, beban keluarga, tapi malah menjadi beban keluarga yang sesungguhnya, karena dia ga kerja, dia malah ikut geng motor, dan juga dia ga mau kuliah gitu. Dari situlah konflik antara anak dan ibu, itu disitu terjadi, sampai akhirnya si Dhani, anak pertama ini, diusir di rumah. Pergi kamu dari sini. Kemudian, saya berganti kepada ibu Sekar, yang berita ibu Sekar ini menghidupi anak, tiga anaknya dengan usaha warung makan. Disitu juga, kita dikasih lihat ibu Sekar ini, kayak menyajikan beberapa sesaji gitu ya. Ada rokok, ada jeruk, kopi, segala macam. Pokoknya berampe-nya lah. Nah, terus ternyata orang-orang di sekitar sana itu, ga pada bisa melihat bahwa warung makannya ibu Sekar ini dibuka. Mereka nih orang-orang itu, pada ngeliatnya warungnya tutup, bahkan umuh. Makanya, padahal itu lagi jam makan siang pabrik-pabrik ya, harusnya kan pada mampir ke warungnya si Sekar, tapi kok ga ada yang mampir-mampir. Terus, sampai ada satu orang itu ditarik sama yang jaga warung makannya si ibu Sekar. Karena kan si Sekar ini punya beberapa karyawan yang jaga warung makannya. Terus, salah satunya ditarik, nih makan di sini, ayo. Terus, si orang yang ditariknya itu bilang kayak, kayaknya ada yang aneh sama warungnya, karena tadi aku lihat warungnya tutup dan kumuh gitu kan. Terus, terus, habis dia pesan makanan, kan dibungkus aja kan akhirnya. Ga lama dia keluar, dia balik lagi keluar rohung, karena bilang, ini makanan basi semua, gitu kan. Ah, masa iya, itu basi gitu kan. Ternyata pas di Sekar, ternyata emang semua makanan di situ basi semua. Sayur-sayurnya, lauknya, bahkan nasinya yang baru matang aja katanya tuh, udah berair benyik gitu. Manten banget kan, dibuang semuanya. Akhirnya Sekar sama si Bibi itu, kita panggil aja Bibi ya, Sekar sama Bibi tuh, dateng ke rumahnya Mak Ambar gitu kan, untuk mencari tahu kenapa sih usahanya kayak gitu. Ternyata sampai sana, Mak Ambar itu udah meninggal dunia. Iya ya, ternyata dia tuh meninggal dunia. Meninggal dunia, tapi kita ga dikasih tahu kenapa di situ. Karena keluarganya juga ga mau kasih tahu. Iya. Nah, disitulah ada jumpscare pertama, Mak Ambarnya itu semacam kayak, kayak tiba-tiba hidup lagi kebentar gitu ya, untuk memuntahkan cairan hitam. Iya, ke si muka Sekar. Nah, habis itu Sekar sama Bibi pulang ya kan, pulang ke rumah, pas sampai rumah sih Sekarnya itu, macam kayak dapat mimpi-mimpi buruk gitu lah. Pokoknya, udah ada tanda-tanda bahwa tubuhnya ini ga oke. Nah, besok harinya, si Ratna ini ngasih tahu, kalau, apa namanya, dapat surat dari sekolah gitu kan, buat bayar FTP dan lain-lain. Akhirnya si Sekar itu pulang sekolahan. Enggak. Sekolahan bilang, bisa ga SPP bulan ini, dibayarnya bulan depan gitu. Tapi ternyata, SPP-nya Ratna itu udah dibayar. Bayar sama siapa? Sama Dani. Karena dia kerja jadi, tukang mesin. Jadi, tukang benerin mesin di bengkel. Iya, dia kecapa itu cita-citanya, jadi montir kan. Tapi disitu, karena ibunya masih, si Sekar ini masih ada rasa, apa namanya, jangka ngomongin ya sama si Dani. Terus jelas menelpon Dani. Halo Dani, kamu, lu ngasih SPP-nya Ratna gitu kan? Iya, gue alhamdulillah, Dani udah dapet uang, dari bingkel, jadi semena, saya udah jadi bingkel, aku cukup kuat, masuk, ekonomi keluarga gitu kan. Terus, kata ibunya? Pokoknya, ibu harap kamu dapet uang, dari hasil yang kehalal. Pokoknya disitu, diperlihatkan bahwa Sekar ini, belum punya duit, karena warung makannya, macet. Iya, seti, karena udah beberapa hari ini, dikasih lihat tuh, orang lalu-lalang di depan warungnya, tuh kayak tutup hidung. Pulanglah kan, si Ratna ini, ke warung, balik warung. Pas dia balik ke warung, itu, dia menyadari, kalau warungnya gak beres. Disitu dia akan melihat, warungnya tuh tutup, dan bau ada tikus-tikus juga gitu. Pas dia masuk, ternyata di dalam, itu lagi heboh, si bibi-bibi karyawan di warungnya, bagi pada nyiapin makanan, kan? Eh, ayo-ayo, ayo-ayo, ayo-ayo manisnya mana? Seolah-olah banyak banget, terunjung. Padahal, yang dipenglihatannya si Sekar, itu gak ada siapa-siapa, ya kan? Tapi, selain kita dikasih lihat penglihatannya si Sekar, kita sebagai penonton juga dikasih lihat, apa yang dilihat sama si bibi-bibi tadi, ya itu ada banyak orang yang makan di situ, tapi mukanya tuh, apa, perem semua. Iya, gitu kan? Nah, karena Sekar ini menyadari ada yang tidak beres dengan warung makannya, akhirnya dia bersama bibi, pergi ke rumah seorang dukun, dipanggilnya itu Aki ya, di sana dia berkonsultasi tentang usaha warung makannya yang macet, dan juga gangguan-gangguan aneh yang dialami. Akhirnya si Aki ini menjelaskanlah bahwa, ternyata di tubuhnya Sekar itu ada jin berkekuatan jahat, dan jin itu adalah Nyi Weng Nyi. Hai Nyi Weng Nyi. Di situ Aki menjelaskan bahwa ternyata Nyi Weng Nyi ini sudah lama tidak dikasih makan oleh pemiliknya gitu ya, karena ya itu, mak ambarnya kan benar-benar meninggal ya. Karena itulah jin ini kemudian menyerang atau mencari mangsa dengan cara menyerang si Sekar gitu, bahkan bisa membahayakan nyawa keluarganya juga. Gimana cara melepaskannya ya, dengan cara dikeluarkan itu jinnya gitu. Tapi sayangnya si dukun Aki ini nggak bisa, karena kekuatannya nggak sekuat itu gitu. Dia harus mencari orang yang ilmunya itu lebih kuat. Nah, terus abis itu tuh dia, karena nggak berhasil menghilangkan gangguan-gangguannya melalui si Aki, si Sekar dan Bibi pun pergi ke rumah Ma Ambar lagi untuk mencari petunjuk ataupun sesuatu yang bisa dia cari gitu loh, untuk menghilangkan segelur gangguan ini. Terus si Bibi-nya nggak mau masuk, jadi dia cuma masuk sendiri. Dan di situ, apa namanya, si Sekar melihat sosok Nyi Weng Nyi. Karena kalau pagi Sekar, kalau malam Nyi Weng Nyi Weng Nyi. Nah, di situ udah banyak jam Sekar, jam Sekar, jam Sekar, jam Sekar. Jadi jam Sekar mulu kan. Nah, kemudian datanglah pertolongan dari Ustadz Kampung, tapi nggak kampungan. Terus dibacain doa-doa lah, tapi sayangnya kekuatannya si Ustadz itu masih belum bisa menyaingi kekuatannya Nyi Weng Nyi. Akhirnya dia ditebas lah. Kokan ditebas? Beginin. Beginin, beginin. Ulah, pipi luan. Cuman! I am the storm that is approaching through my heart. Terus dia, mati deh. Mati deh. Ustadznya langsung game over gitu, tetang gena. Lancop, ini ke tanduk rusak yang ada di tembok, tembus ke matanya. Cang, gitu. Ternyata kan. Akhirnya karena itu nggak mempan, ya semakin parah semakin parah lah ya. Bahkan sampai si bibi itu yang biasa nemenin Sekar juga meninggal gara-gara si Nyi Weng Nyi. Soalnya si bibinya itu mau ngasih tahu kalau ada alamat Kiai yang lebih patent lah ya buat menghilangkan gangguan-gangguan di tubuhnya Sekar. Tapi pas di perjalanan malah dia masih sama si Nyi Weng Nyi. Karena ketawa nih sama si Nyi Weng Nyi. Nah, ditunggu-tunggu nggak ada ke dateng. Terus si Dhani, dia sama temen-temennya memutuskan untuk membawa ibunya ya. Dibantu juga sama bapak bengkel yang punya bengkel. si Dhani selama dia di usia dari rumah. Di tengah jalan mau sholat, sholat maghrib ya. Eh, ibunya hilang. Iya. Minggat. Minggat di kebun. Bambu. Akhirnya mereka yang cowok-cowok tuh pada mencar nyariin kan. Tapi ternyata mati semua. Kecuali Dhani ya. Karena Dhani yang mati semua. Dan pas si Sekarang ini mau nyerang anak-anaknya, datenglah si Hiro-nya. Pak Ustadz yang kedua. Kiai Baja, kalau nggak salah. Namanya Kiai Baja. Dibasih tau caranya buat menghilangkan si Nyi Weng ini gimana? Itu dengan cara cari kuburan, tanah kuburan yang... Kelapa, itu kelapa kuburan anak-anaknya. Iya, itu. Kelapa tunggal ya. Kelapa tunggal itu kelapa yang cuma numbuh di satu pohon kelapa. Jadi satu pohon kelapa itu cuma berbuah satu biji doang. Nah, itu yang dicari. Sama tanah kuburannya si Mambar. Nah, terus dia juga dikasih bekel sama si Kiai Baja. Kalau misalkan ada yang gangguin kamu, siram pakai air ini. Air. Akhirnya carilah kan si Dhani nyari tanah kuburan dan kelapa. Nah, si Ustadz, eh Kiai Baja, terus si Ratna sama si Dhodi dan ibunya itu stay di Musola itu kan. Padahal itu didoain kan ibunya, di ngajiin ya situ sama anak-anaknya. Iya. Terus selama Dhaninya lagi nyariin itu tuh alat itemnya. Si Sekarnya ini lagi, dia kereok lagi. Oh iya, kereok lagi. Dia berubah lagi jadi Nyi Wengi kan. Iya, nyerang. Terus itu terjadilah kan pertarungan hebat antara Nyi Wengi ya, yang di tubuhnya Sekar dan juga Kiai Baja. Oh iya, disitu aksinya sangat brutal ya, karena si Ustadz juga udah digigit lah lehernya, tangannya, semuanya lah. Sampai akhirnya ketika si Nyi Wengi ini mau menyerang Ratna sama Dodi, datanglah Doni, eh Ghani yang udah pulang. Terus disitu akhirnya si Sekarnya berhasil ditenangkan dengan menggunakan dua item tadi, tiba-tiba udah ada gengnya Pak Ustadz. Buat ngajiin si Sekar, karena Sekarnya kan udah mau meninggal kan. Pokoknya, si Sekar itu emang udah gak bisa diselamatkan setelah dia, setelah dia sadar dari Nyi Wengi yang udah terlepas gitu. Emang udah gak bisa selamat ya? Udah gak bisa selamat. Jadi udah dituntun Bisa Syahadat. Bisa Syahadat gitu kan. Bisa Syahadat, udah meninggal. Terus udah deh selesai. Udah iya. Tapi ternyata setelah kredit title tuh ada aser kredit. Jadi ada scene dimana kan ibunya Sekar, eh ibu Sekar. Si ibu Sekar ini udah meninggal dunia, tapi kan ketiga anaknya harus menjalani hidup semestinya kan. Meskipun tanpa ayah dan ibu gitu. Disitu mereka melanjutkan usaha warung makannya Sekar. Dan tiba-tiba ternyata si Ratna yang lagi menyelamatkan makanan tiba-tiba dia. Gitu. Ternyata kayaknya ya. Kayaknya munginya. Kayaknya munginya ke Ratna. Gitu. Selesai deh filmnya. Gimana menurut Mbak Bella filmnya ini? Mas minusnya deh langsung aja ya. Ya. Hehehe. Entah aku mau makan lagi. Dari, of course ya dari actingnya Sharifa Danish ya. Ya pokoknya yang jadi ibu Sekar itu keren sih. Dari aku nonton Rumah Dara juga udah bagus. Ternyata disini juga tidak mengecewakan actingnya sama menyeramkannya ya. Jangan scare karena memang yang kagetan ya Mbak. Jadi memang tuh sering banget kaget kayak tiba-tiba. Terus aduh lemes salah gitu. Pokoknya capek banget capek karena kaget gitu. Buat yang suka nonton horror yang kaget-kaget ini oke sih filmnya. Terus sama set warungnya beneran kayak warung makan. Hehehe. Udah. Oke. Kalau plusnya aku pertama itu makanan di Cinepolis enak. Hehehe. Pokoknya enak. Hehehe. Banggunya nyaman ya. AC-nya dingin. AC-nya dingin. Sepi. Hehehe. Oke oke. Oke. Kalau dari filmnya sendiri aku suka actingnya ya tadi si Dennis ya yang pernah memerankan rumah daerah yang sangat ikonik itu yang bunuh-bunuhan gore itu kan. Nah ternyata di film ini di film menjelang ajal si Dennisnya juga berhasil memerankan seorang Sekar yang mana dia single parent kemudian dia apa namanya melakukan penglaris ya kesugihan. Terus dia diganggu diracuki kan sampai dia tubuhnya dikuasai oleh si Ngi Wengi. Nah. Disitu dia actingnya pelan banget sih. Dan kayaknya memang dia tuh spesialis untuk pemeran film gore. Iya. Karena ekspresinya dapet banget kan. Cuma. Nah tapi ini emang kesempatan hitam sih. Eh emang kesempatan hitam. Tapi ini masuk ke minus sih. Ya udah nanti aja. Nanti aja ya. Nah yang bagusnya lagi selain. Apa namanya. Acting. Actingnya si Dennis. Ya aku suka. Aku suka Dodi. Kenapa? Aku suka Dodi. Karena takutnya dapet ya. Iya. Anak kecil tuh kadang. Sangat mudah untuk menarik perhatian pelanggan sih. Cuma aku minusnya sih. Eh tapi udah. Ini lah tuh minus terus deh. Aku jatuh ngomongin gini. Eh 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 eh. Ya udah itu tapi. Si Dodi itu aku suka ya. Actingnya. Tapi ada tapi nya. Nanti tapi nya di minusnya ya. Terus ada lagi gak yang keren? Yang keren tadi Mbak Mbaknya juga bajunya bagus sih. Hehehe. Kenal lah. Ini pabungnya wangi. Iya sih emang wangi. Hehehe. Oke lanjut. Udah sih itu aja. Udah lanjut. Kalau minusnya? Minusnya. Nah. Minusnya tadi. Eh tapi sekarang aku mau plus. Plusnya. Yaudah. Plusnya lagi. Kayak si ini ya. Alvin. Nah. Tadi aku mau nambahin kelebihannya. Ini tuh sebenernya pas aku nonton. Jumpscare nya. Emang tadi kan banyak jumpscare ya. Tapi itu tuh justru kayak. Disitu jumpscare nya bukan jumpscare yang no reason sebenernya. Sebenernya. Iya. Tapi. Aku ngerasa disitu kayak aku balik ke film. Film horror yang jaman dulu. Yang kalau nonton. Orang nonton film horror tuh pasti nonton jumpscare nya. Iya. Kalau misalkan. Kalian. Tipe-tipe penonton film horror. Yang mencari experience jumpscare nya se ngeri apa. Ini cocok buat ditonton sih. Karena memang. Bakal puas sama banyak jumpscare nya itu. Bukan aku jumpscare juga. Jumpscare dari Allah. Hehehehe. Lanjut ke minusnya. Minusnya. Case nya. Acting nya si. Dhani. Acting nya Dhani. Itu terlalu. Kadang karakter nya tuh gak. 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 Gak konsisten gitu. Hmm. Soalnya. Dia kan. Sebagai. Sebagai anak pertama gitu kan. Yang. Dia juga. Nongkolnya sama anak-anak. Geng motor. Nah. Terus. Kadang dia menjadi orang yang. Reaktif gitu kan. Sama situasi yang ada. Kadang dia menjadi orang yang. Terlalu calm. Di situasi tertentu. Yang harusnya itu situasi yang paling penting. Terbukti di adegan. Si Ratna itu. Nelfon si Dhani. Kan buat pulang ke rumah. Itu. Si Ratna menangis-tangis. Panik-panik. Tapi si. Dhani nya tuh kayak yang. Kalem banget ya. Kalem banget gitu. Dia. Udah kamu. Ini. Gitu. Kayak. Itu bukan waktu yang tepat. Untuk seorang Dhani. Yang kita tahu sebelum-sebelumnya. Dhani karakter nya seperti apa. Itu mengatakan hal tersebut. Dengan emosi yang seperti itu. Apalagi dia anak pertama gitu. Iya. Dan dia udah setahun gak ketemu-ketemu kan. Tiba-tiba ada berita kayak gitu. Ya harusnya kaget dong. Gitu. Terus minus yang lagi. Ada banyak hal-hal. Ada banyak hal-hal yang gak realistis. Ya. Gak realistis. Kayak misalnya. Mungkin kalau misalkan si. Mak. Mak Ambar ini meninggal. Aku bisa terima kalau dia gak ada yang layak. Karena dia adalah seorang dukun. Gitu kan. Oke. Yang mana. Ya dia. Siapa tahu. Semasa hidupnya. Mengerjakan hal-hal yang jahat. Gitu. Meskipun. Belum tentu jahat. Gitu kan. Terus yang janggal adalah. Ketika. Cerita dimana. Suaminya si Soekar ini. Itu meninggal sebelum Dodi lahir kan. Nah. Disitu kan terpukul banget. Karena dia harus menghidupi. Dua anaknya. Dan satu anaknya dalam kandungan. Yang masih. Belum lahir gitu. Disitu. Waktu suaminya meninggal. Itu gak ada yang layak juga. Masa iya gak ada temennya gitu. Tapi banget ya. Tapi banget. Rumahnya dia cuma nangis bertiga doang. Dia sama dua anaknya gitu. Harusnya kan ada. Minimal. Ini malah ada lah ya. Ini ikutan. Lajiin. Ini gak ada sama sekali. Dan itu kan. Gak dijelasin juga. Ini masih masalah. Masalah. Ekstras yang gitu. Karena tiba-tiba. Di scene akhir. Ekstras-ekstras. Seharusnya ada di scene. Si. Apa. Si Soekar dan suaminya. Lagi meratapin nasib. Itu malah ada di belakang. Tiba-tiba ada di. Scene yang Kiai Baja itu. Karena gini. Logikanya. Si Kiai Baja ini. Dari. Awal gerbangnya. Sampai ke dalamnya. Itu kan jauh banget. Terus disitu. Ceritanya latarnya juga zaman dulu. Karena. Kenapa bisa kita tahu zaman dulu. Pertama. Karena si Doody itu udah. Dikasih lihat scene. Dia nonton pengabdi setan. Yang mana itu 1980 kan. Nah. Berarti kan itu. Tempul lalu. Yang mana. HP nya masih Nokia jadul juga. Berarti kan. Belum tentu semua orang punya handphone. Pada saat itu kan. Iya. Nah. Kenapa. Pada saat itu. Tiba-tiba ada banyak orang gitu. Ketika si. Siapa. Sekarnya. Udah. Berhasil diselamatkan. Di. Dihalau dari. Si Nye Wengi. Tapi kenapa sebelumnya nggak ada gitu. Mungkin dipanggil waktu Ustadz. Lagi kesakitan. Terus dia bangkit. Dia pergi dulu. Kampung gitu. Tapi nggak dilihatin. Kayaknya nggak kuat dari. Nggak kuat ya. Harusnya kan. Fisiknya udah. Udah sama dia. Udah menghalau. Maksudnya udah membersihkan. Energi negatif dari si Nye Wengi kan. Dari si Petar juga. Terus dia juga. Fisiknya juga. Dia udah terpuras abis. Buat. Digigitin sama si. Apa. Sekar. Harusnya enggak gitu. Kenapa tiba-tiba ada ini. Tapi giliran harusnya ada. Ekstra selagi. Layat. Layat. Tapi malah nggak ada. Oke. Kalau dari aku. Jadi ada banyak adegan-adegan yang. Yang ngerasa ini kurang oke. Dan kurang penjelasan lebih detail juga. Kayak misalkan adegan. Ustadznya. Yang Ustadz pertama. Dia ketusuk. Apa namanya. Ini. Ini namanya apa. Ini namanya. Tanduk. Tanduk lusa. Dia kan ketusuk dari belakang ya. Ini matanya udah berdarah-darah. Peci yang bagian depan juga sudah ada bercak darahnya. Tapi ketika si Ustadznya ini lagi digotong. Lagi diamankan. Peci bagian belakangnya itu kelihatan nggak ada darah sama sekali. Bersih. Bersih. Mungkin itu kurang. Kurang jeli kali ya. Si editornya. Habis itu. Si sekarnya ini. Sakit ya. Yaitu sakit kulit. Sakit. Secara fisik yang lain juga. Tapi anak-anaknya ini sama sekali nggak ada pemikiran untuk mengembati secara medis dulu. Gitu. Dibawa ke puskes mas kek. Ke dokter atau ke tabib gitu. Minimal. Karena memang masih zaman dulu gitu. Tapi nggak ada sama sekali. Ya. Itu. Nah terus. Penjelasan tentang Ma Ambar meninggal dunia juga kita nggak tahu kenapa gitu kan. Juga ada beberapa part yang harusnya ini bisa serem gitu ya. Tapi karena dari acting aktornya mungkin kurang jadi nggak terlalu naik ininya tense horornya gitu. Terus juga waktu lagi adegan terakhir ketika Pak Ustadz yang terakhir itu menyuruh anak-anaknya untuk membalurkan dua item itu ke tubuhnya Sekar. Itu juga menurutnya Nyong Ustadznya benar-benar tempo bicaranya itu tenang banget. Terlalu tenang terlalu lamban jadi aku tuh gemes sendiri kayak ini harus bisa sat-sat gitu loh. Tapi dia tuh terlalu tenang dan jadi nggak match gitu sama suasana sama vibesnya harus dibangun di situ. Iya. Posisinya juga nggak pas masih repot gitu. Iya. Sesuai porsinya aja ya kaki-kaki, badan-badan, tangan-tangan, muka-muka gitu. Itu sih banyak adegan-adegan yang kurang penjelasan dan plot hole gitu lah istilahnya ya. Gitu. Kalau dari Nyong skor untuk film menjelang ajal 6 dari 10 deh. Kalau aku 5 atau 10, 5 nya untuk skor yang lumayan lah endingnya. Iya, iya, iya. Nah jadi segitu aja review menjelang ajal versi kita berdua. Yoi. Kalau menurut sedulur gimana coba tulis reviewnya aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe dan juga nyalain notifikasinya. Biar kalian update lagi sama review terbaru kita. Besok ada review film Abigail. Jadi nyalain notifikasinya dan kalian juga bisa dukung kita melalui software ya dengan link yang ada di description box. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah. Selamat malam. Alkitab More